Intro Tentang sikap Boy tak hanya telontar dari Ayu, tapi juga dari Umi Kulsum beberapa waktu lalu. Bukan tidak mungkin, jika Umi Kulsum pun sebenarnya merestui hubungan Ayu dan Boy. Ya kalau anak cocok ya orang tua juga cocok, itu aja. Tapi kan kita kembalikan lagi ya sama Ayunya kan, supaya yang dia jalani. Bukan nih, orang tua mah hanya mendukung aja. Baik, dia mah baik. Kalau dari dulu kan udah kenal dia. Waktu emang sama-sama masih merintis gitu kan udah tau Boy. Jadi udah kenal banget. Karena udah kenal lama juga ya, udah kemenan sama Ayu udah lama banget. Aku udah kenal Ayah sama Ibu udah dari tahun 2010. Dulu main ke rumahnya Ayah Ibu. Waktu awal-awal banget jemput Ayu tuh sebelum kita off-air. Pokoknya udah kenal lama. Iya, sama Ayah Ibu baik-baik udah kenal lama kok kita. Nah semuanya doain aja yang terbaik, bener-beneran. Saya, dia, atau siap sepuluh luar sana yang masih sendiri, doain biar dapet jendul yang terbaik. Para fans setia Ayu maupun Boy boleh saja mendukung hubungan mereka. Namun di sisi lain, Ayu justru menganggap bahwa inilah bentuk keberhasilan akting dirinya dalam film yang pertama kali dibintangi. Kemistri berhasil mereka bangun untuk kebutuhan peran. Dan jika kemistri keduanya kemudian dianggap serius oleh kebanyakan orang, Ayu tak ambil pusing. Bukan kali pertama bagi Ibu satu anak ini dikabarkan dekat dengan beberapa rekan kerjanya. Udah biasa, berarti kan nandinya kemistri kita tuh udah pilih. Dan banyak yang senang dengan kita berdua. Tentang kenapa, amat diamah, tanpa dipangun juga udah begini. Udah ping, tadi gimana? Ping. Kita tuh jarang ketemu, tapi kita udah kayak kucing sama anjing gitu. Saya kadang orangnya sensitif gitu kan. Jadi apa aja yang dia lakukan pas salah di mata saya gitu. Jadi beneran gitu, kita kalau berantem beneran. Tanpa kita kasih tau semua orang, saya kalau melepon dia beneran. Saya menunjuk terakhir kali WhatsApp dia. Saya marah banget. Terus gak, terus dicuekin gue beberapa hari. Iya. Beneran kayak punya pasangan beneran deh, puyang kadang-kadang gue. Ini gimana kan? Sadar resiko sebagai publik figur, pelantun sik asik ini tak sedikitpun ambil hati dengan anggapan banyak orang. Ia bahkan merespon santai ketika ditanya perihal berjodoh dengan Boy William. Namun banyak orang tahu bagaimana Boy sebenarnya sudah memiliki kekasih. Sudahkah Ayu mengetahuinya? Ayu maupun keluarganya ternyata membenarkan hal itu. Tapi lagi-lagi keduanya dekat lantaran teman sekaligus promo film mereka. Tapi sanggupkah Boy menjaga kedekatannya dengan Ayu secara profesional? Sebab bukan tidak mungkin. Kian romantis keduanya justru membuat kekasih Boy cemburu. Ibu tahu dia punya pacar ya. Ya mungkin ini lagi situasi film aja gitu. Jadi ya ibu juga gak tahu dia pacaran apa enggak. Tapi aja juga gak bakal nyakitin. Ya semuanya udah tergantung Ayu lah. Kenapa dia? Ya udah lah. Kayaknya aja mau orang-orang langsung. Terima kasih. 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 Selama bulan puasa, kalau kata Agim adalah harus jaga hati ya, jagalah hati. Tapi itu saja gak cukup pemirsa, Anda juga harus berhati-hati dalam memilih menu makanan. Puluhan warga kampung sawah kecamatan Bogor Utara, kota Bogor, Jumat malam dilarikan ke puskesmas Bogor Utara karena mengalami keracunan, usai menyantap jajanan tutut atau keong sawah. Bahkan dari hari ke hari jumlah korbannya kian bertambah. Hingga minggu siang, paling tidak kalau di jumlah ada 80 orang lebih yang dirawat di rumah sakit. 67 orang di antaranya masih menjalani perawatan medis karena mengalami dehidrasi. Sementara itu 21 korban lain menjalani rawat jalan. Tiga korban keracunan tutut, minggu pagi 27 Mei kembali dilarikan ke puskesmas Bogor Utara, kota Bogor, Jawa Barat setelah nyaris pingsan di ruang mereka. Ketiga bocah itu diketahui kejang, mengeluh sakit perut, dan muntah tiada henti. Dengan demikian, jumlah korban keracunan kini mencapai 88 orang. Data petugas puskesmas menunjukkan, 67 orang di antaranya terpaksa diinfus lantaran kekurangan cairan tubuh akibat keracunan. Namun, tiga pasien yang dirawat dua hari lalu dipulangkan petugas karena kondisi mereka mulai membaik. Ada pun 22 korban lain diketahui menjalani rawat jalan. Kondisi sekaligusnya ada baiknya bila Anda mengetahui bentuk fisik keong sawah yang boleh dikonsumsi dan juga yang tidak. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Jadi kita harus pinter membedakan nih, antara keong sawah yang tidak bisa dikonsumsi memiliki cangkang berwarna kekuningan. Seperti yang Anda lihat di sebelah kanan layar televisi Anda, ini diduga mengandung racun. Dan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, tentu bisa berdampak pada kesehatan kita. Nah, sementara keong sawah yang dapat dikonsumsi memiliki warna hijau kehitaman seperti tergambar di sebelah kiri. Nah, kadang kalau kita lihat di sawah nih, mungkin yang jualannya juga tidak bisa mengolahnya secara tepat dan tidak memilihnya juga secara tepat. Jadi untuk Anda sebagai konsumennya harus lebih pintar ya dalam memilih mana yang bisa dikonsumsi, mana yang tidak. Dilansir CNN Indonesia.com, 100 gram berat keong sawah atau tutut yang dapat dikonsumsi itu mengandung 81 gram air. Ini lebih tinggi dibandingkan 100 gram daging sapi dan 100 gram telur ayam meras. Sedangkan kandungan energinya justru lebih rendah jika dibandingkan daging sapi dan telur ayam. Untuk kandungan proteinnya, keong sawah juga lebih rendah dibandingkan daging, namun hampir sama dengan telur. Terakhir, kandungan karbohidrat keong sawah jauh lebih tinggi dibanding daging dan telur, yaitu mencapai 2 gram. Jadi dengan adanya plus minus dari keong sawah alias tutut, nampaknya Anda juga harus perhatikan ya kalau mengonsumsi ini tentu harus dibarengi dengan asupan yang lain kayak sayur, karbohidrat juga ditambah mungkin dengan nasi yang memang biasa kita konsumsi sebagai orang Indonesia ya. Ya ini sih makanan selingan sebetulnya ya, bukan makanan harian juga pemirsa, tetapi ya enak banget ya. Pasti, itu luar biasa apalagi jika diolahnya tepat, direbusnya juga dengan titik didih yang tepat, plus juga dibersihkannya di air yang mengalih. ...Jawa Barat jadi jutawan berkat tutut alias keong sawah dengan omset mencapai 4 juta rupiah per hari. Ia kini mampu menggaji 13 karyawan serta memiliki aset berupa rumah dan juga mobil mewah. Bunyi tumpahan cangkang tutut atau keong sawah ini tak ubahnya gemerincing pun dipenghasilan bagi seorang duyat soding. Ya, berkat hewan bercangkang yang berkembang di sawah dan saluran irigasi ini, warga desa Cibang Alakaler, kecamatan Patok Besi, Subang ini kini dikenal sebagai jutawan. Dibantu 13 karyawan, bisnis tutut pedas alias soding dimulai dari pembersihan tutut yang baru datang dari pengepul. Setiap hari, soding menerima hampir satu setengah kuintal tutut untuk diolah dengan omset penjualan mencapai 4 juta rupiah. Jumlah ini sudah relatif turun dibanding awal ia memulai bisnis tahun 2012 lalu. Waktu itu, soding mencatat omsetnya pernah mencapai 20 juta rupiah per hari dengan kapasitas tutut olahan mencapai 1 ton. Setiap rumah punya kenaraan, jadi saya ngebecah itu nggak ada hasilan. Udah pindah aja saya saya jualan apa, saya mikir-mikir setiap hari wah, jualan tutut aja lah. Orang kan nggak ada yang jualan tutut. Saya jualan tutut. Saya kata pembeli, jangan mentahnya aja jualan. Jangan apanya, matanya, saya nggak bisa jual matanya lah. Ya hari nanti juga belajar, nanti juga bisa lah. Ya saya maksa yang jualan. Tekad bulat dan perjuangan diliat soding rupanya berbuah manis. Dari coba-coba, ia akhirnya sukses menemukan rambuan tutut yang pas. Selain aset berupa rumah serta mobil mewah, bisnis kenong sawah miliknya kini juga menghidupi 13 pegawai yang bekerja mulai dari pengolah hingga melayani pelanggan di warungnya. Jan Firmashah Suba. Gimana? Mau buka puasa dengan tutut sore nanti? Itu dia cara makan aja khas ya. Dipotong dulu ujungnya, terus langsung disedot. Disedot. Luar biasa. Rasanya, waduh gurih banget ya. Enak banget. Mungkin bisa jadi salah satu inspirasi Anda selain buka puasa, buka usaha juga ya. Jadi budidaya tutut, mengumpulkan tutut, tapi jangan mengumpulkan koper-koper yang ada di Soekarno-Hatta nih, di bandara. Bahaya itu pemirsa. Kemarin itu ada pelaku pencurian bagasi di Terminal 3 Soekarno-Hatta yang sempat viral di media sosial tertangkap. Pelakunya ternyata seorang pelajar SMP loh. Ya, saat lagi di Goodmore. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.